Intro Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtubeku Vivi Veronica Di video hari ini, aku ingin berbagi resep cemilan yang bisa dijadikan ide bisnis untuk bulan puasa ya Karena ini cocok banget untuk takjil di saat berbuka puasa Buatnya gampang banget, cukup diaduk-aduk dengan bahan yang super sederhana dan murah meriah ya Sebelum menonton, silakan di klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya Nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar setiap kali kami mengupload video terbaru kalian gak akan ketinggalan Terima kasih, selamat menonton ya Semoga kalian suka Oh iya teman-teman, kami sedang mengadakan giveaway hadiahnya jutaan rupiah loh Nanti diundi 11 orang pemenang Pastikan kalian ikut ya Dan ajak teman-teman dan keluarga kalian semuanya Karena hadiahnya lumayan banyak Dan juga kesempatan untuk menang pun besar Untuk link videonya akan saya letakkan di deskripsi box ya Terima kasih Nah langkah pertama siapkan wajan ataupun panci Kemudian bahan pertamanya disini saya siapkan 300 gram beras ketan putih yang udah saya cuci bersih dan udah kita rendam ya Rendam minimal 2 jam dan bisa juga seharian Nah selanjutnya langsung kita masukkan ke dalam panci atau wajan Berikutnya tambahkan 1 sendok teh garam Agar rasanya lebih gurih ya Nah selanjutnya disini kita siapkan 250 ml santan Boleh menggunakan santan murni dari kelapa asli Atau santan kental instan yang dilarutkan dengan air Nah supaya lebih gampang tercampur ratanya Disini langsung aja saya teteskan pasta pandan secukupnya Di santannya ya teman-teman Jika mau menggunakan endapan daun pandan asli juga boleh Nah menurut saya sih seperti ini udah cukup Nah jika sudah rata kita langsung masukkan aja Nah balik lagi ya Kalau dirasa kurang pasta pandannya bisa ditambahkan Kemudian kita aduk rata ya terlebih dahulu Nah jika udah kita aduk Sekarang akan kita pindahkan ke atas kompor Nah disini saya langsung hidupkan kompor menggunakan api sedang Ini kita masak sambil terus diaduk ya Kita masak sampai santannya ini susut Nah saya sih sukanya warna hijaunya seperti ini aja Jadi untuk warnanya sih sesuai selera ya Boleh juga hanya menggunakan warna hijau biasa Kalau teman-teman ingin membuat endapan daun pandan asli Teman-teman bisa blender 15 lembar daun pandan Blender dengan 100 ml air Jadinya nanti santannya dikurangin ya Jadi 150 ml saja Nah ini wajib kita aduk terus Supaya santannya nggak pecah Dan juga supaya nggak berkerak Dan supaya nggak cepat gosong Nah ini santannya udah susut Sekarang langsung kita matikan Nggak apa-apa ya kalau belum matang Ini nggak apa-apa Ini akan lanjut kita kukus ya Selanjutnya kita panaskan terlebih dahulu kukusan Ini kita panaskan menggunakan api sedang Jangan lupa sarangan kukusannya Kita alaskan dengan daun pisang Tapi kalau tidak ada Juga bisa dioles dengan minyak tipis-tipis ya Sarangannya supaya tidak lengket Tapi kalau menggunakan daun pisang lebih praktis ya Tidak lengket, tidak susah bersihkannya Dan juga pastinya lebih wangi Ini kita didikan terlebih dahulu yuk Jangan lupa tutup kukusan dialaskan dengan serbet Jika sudah cukup mendidih Kita langsung buka aja Selanjutnya kita masukkan ke dalam kukusan ketan Yang udah kita aron tadi Kita ratakan ya supaya lebih gampang matangnya Nah ini akan kita kukus sampai benar-benar matang dan lembut Sampai pulen Ini kita kukus kurang lebih 20-30 menit Disesuaikan dengan api masing-masing ya Jadi setiap 10 menit kita akan coba cek Dan kita aduk supaya matangnya ini merata Nah setelah 10 menit kita buka dulu ya Kita aduk Nah tadi udah saya aduk sebagian Nah karena masih ada yang belum matang Ini lanjut lagi kita kukus ya Nah ini setelah 20 menitan ya teman-teman Udah matang semuanya Udah pulen Sekarang kita langsung angkat Pindahkan ke piring atau mangkuk Diamkan hingga dingin Sambil menunggu dingin Kita siapkan panci lagi Kita buat unti kelapanya dulu yuk Disini siapkan 150 gram Kelapa parut setengah tua ya Kalau bisa pakai yang warna putih semua Jangan banyak Kulit kelapanya ikut masuk Selanjutnya tambahkan 50 ml air putih Agar terasa lebih gurih Tambahkan setengah sendok teh garam Selanjutnya Masukkan 5 sendok makan gula pasir Atau setara dengan 80 gram Nah selanjutnya kita aduk terlebih dahulu ya Nah kalau merasa airnya kurang Bisa ditambahkan lagi 50 ml Ini selanjutnya akan kita hidupkan kompor Menggunakan api kecil cenderung sedang Kita masak sampai terus diaduk Supaya unti kelapanya ini Tidak gosong Pokoknya ini kita masak sampai tanak ya Supaya nggak cepat basi Boleh juga tambahkan vanili Ataupun tambahkan Satu lembar daun pandan yang diikat simpul Jika ada Nah ini dia ya Yang udah tanak Airnya udah menyusut Dan meresap Selanjutnya ini kita sisikan aja Biarkan dingin Boleh juga dibulat-bulatin ya Sesuai selera Sekarang saatnya kita mencetak Disini siapkan cetakan putu ayu Seperti ini cetakan plastik ya Boleh dioles boleh tidak Saya tidak oles Kemudian gunakan sarung tangan Ini kita langsung cetak ya Sambil kita padet-padetin Boleh juga menggunakan tangan Tapi hati-hati lengket ya Nah jika udah seperti ini Tinggal kita lepasin aja Nah tinggal kita lepasin aja ya teman-teman Seperti ini gampang banget Tidak lengket Hasilnya sangat cantik Nah bagian tengahnya bisa diisi dengan kelapa Nah untuk kelapanya boleh dibulatin Boleh tidak ya Kalau tidak dibulatin Tinggal diisi aja di bagian tengahnya Seperti ini Jadi cantik banget ya Lakukan sampai selesai Gampang banget kan Nah udah jadi deh Lakukan sampai selesai Nah ini dia hasilnya ya Cantik banget dan super wangi Ini cocok banget untuk ide Buka puasa atau takjil ya Bisa dijual juga Karena bahannya sangat ekonomis Terima kasih sudah menonton video youtube dari kami Jangan lupa subscribe Like, comment Dan share ke teman-teman kalian ya Sampai jumpa kembali Semoga kalian suka